Assalamualaikum sahabat cerita puisi dimanapun berada. Mimin akan mengulas film berjudul Hai Nana yang dirilis tahun 2023. Film ini cukup menguras air mata. Jangan lupa siapkan tisu ya. Viraj yang diperankan Nani merupakan fotografer ternama di kota Mumbai. Dia memiliki studio sendiri yang dikelola bersama sahabatnya Justin. Hidup Viraj hanya untuk pekerjaan dan putri tercintanya Mahi yang berusia 6 tahun. Mereka hidup bahagia. Ada pula kakek Mahi yang bernama Jayaram tinggal bersama mereka. Sedangkan ibu Mahi rahasia dulu ya. Setiap malam Viraj terbiasa membacakan dongeng untuk Mahi. Biasanya Mahi membayangkan tokoh dalam cerita dengan orang-orang di dunia nyata. Misalnya ayah Mahi sebagai raja, kakeknya jadi menteri, Mahi sebagai putri raja dan lain-lain. Ada satu hal yang sering dikeluhkan Mahi. Semua cerita dongeng itu tidak pernah memiliki sosok ibu. Ayahnya selalu menghindari cerita yang ada peran seorang ibu. Kali ini Mahi memaksa agar diceritakan tentang ibunya. Teman-teman sekolah Mahi juga sering bertanya tentang ibunya. Viraj tidak bisa mengelak lagi. Viraj berjanji akan bercerita tentang ibu Mahi jika Mahi berhasil mendapatkan nilai ujian tertinggi di kelasnya. Janji itu dibuat agar Mahi mau minum obat. Mengingat Mahi memiliki penyakit paru-paru yang disebut fibrosis kistik. Viraj sudah melakukan berbagai upaya untuk menyembuhkan Mahi. Cinta Viraj kepada Mahi tidak terhitung dan tidak bisa diukur. Sesibuk apapun, Viraj selalu meluangkan waktu. Viraj telah menjadi ayah sekaligus ibu bagi Mahi. Untungnya ada kakek Mahi yang ikut membantu. Viraj sama sekali tidak tertarik untuk mencarikan Mahi ibu tiri. Anak perempuannya sudah menjadi cinta terakhir bagi Viraj. Sehebat apapun Viraj, tetap saja tidak bisa menggantikan posisi seorang ibu. Mahi giat belajar agar bisa mendapatkan nilai tertinggi. Dengan begitu, Mahi akan mengetahui cerita tentang ibunya. Usaha Mahi tidak sia-sia. Dia berhasil mendapatkan nilai ujian tertinggi di kelas. Mahi sangat bersemangat menunjukkan nilainya kepada sang ayah yang baru pulang kerja. Mahi sudah tidak sabar ingin mendengar cerita tentang ibunya. Tapi Viraj mengaku sedang lelah. Dia akan bercerita di lain waktu. Mahi mengingatkan ayahnya agar tidak ingkar janji. Viraj justru terpancing emosi dan membentak Mahi. Sikap kasar ayahnya membuat Mahi sedih. Pagi-pagi, Mahi sudah tidak ada di rumah. Ayah dan kakeknya panik mencari. Gugok peliharaan mereka, Pluto juga hilang. Viraj mencari ke berbagai tempat. Rupanya Mahi sedang ngambek. Dia pergi dari rumah bersama Pluto untuk membeli permen kapas. Tiba-tiba, Pluto berlari sehingga terlepas dari tangan Mahi. Sekuatan agak, Mahi mengejar Pluto yang terus berlari. Seorang wanita dari arah berlawanan melihat Mahi. Wanita bernama Yasna itu membantu menangkap Pluto. Yasna juga menawarkan minuman kepada Mahi. Tapi ditolak karena Mahi hanya minum air hangat di dalam tasnya. Mahi mengaku pergi dari rumah karena marah dengan ayahnya. Setiap kali marah, Mahi pasti akan memakan permen kapas yang dilarang ayahnya. Mahi kemudian pergi setelah mengucapkan terima kasih kepada Yasna. Pluto berulah lagi tidak mau jalan. Mahi dan Pluto akan ditabrak truk. Yasna yang melihat itu berlari spontan memeluk Mahi. Hampir saja mereka akan ditabrak andekan sopir truk tidak mengerem mendadak. Setelah situasi terkendali, Yasna menghubungi ayah Mahi agar datang ke sebuah kafe. Viraj langsung datang dan mengomeli Mahi karena pergi dari rumah secara diam-diam. Yasna mencairkan suasana dengan mengajak Viraj berkenalan. Viraj menyampaikan terima kasih atas bantuan dan pertolongan Yasna. Mahi hanya diam karena masih ngambak. Setiap Viraj bertanya, Mahi meminta Yasna yang menjawab. Yasna menjadi juru bicara Mahi. Sepertinya Mahi telah bercerita banyak hal kepada Yasna. Viraj disalahkan oleh Yasna karena telah mengingkari janji. Mahi ingin mendengar cerita tentang ibunya. Dia belajar siang dan malam sehingga bisa jadi juara kelas. Tapi Anda malah ingkar janji, ujar Yasna. Viraj kaget karena Yasna mengetahui tentang janji itu. Tapi Viraj tidak ingin Yasna ikut campur. Viraj mengajak Mahi pulang. Viraj berjanji akan bercerita tentang ibu Mahi malam nanti. Yasna kembali angkat bicara. Yasna sudah berjanji kepada Mahi akan mendapatkan cerita tentang ibunya. Jika Mahi dibawa pulang, tidak ada jaminan Viraj tidak akan mengingkari janji lagi. Yasna dan Mahi kompak menuntut Viraj bercerita saat itu juga. Viraj tidak diberikan pilihan lain. Viraj terpaksa memulai ceritanya. Sejak muda, Viraj dan sahabatnya Justin telah merintis karir sebagai fotografer. Mereka sedang berada di kota Konor, Tamil Nadu, untuk urusan pekerjaan. Saat itulah, Viraj melihat seorang perempuan yang baru datang menggunakan kereta api. Perempuan itu akan menjadi ibu Mahi. Mahi menghentikan cerita ayahnya. Mahi bingung harus membayangkan ibunya seperti siapa. Yasna nyeletuk menyarankan Mahi agar membayangkan ibunya seperti Yasna. Mahi pun setuju dan meminta ayahnya melanjutkan cerita. Ibu Mahi bernama Farsha. Viraj jatuh cinta pada pandangan pertama. Kemanapun Farsha pergi, selalu diikuti. Viraj bisa sepuasnya mengambil foto Farsha. Lama-lama tindakan Viraj membuat Farsha kesal. Farsha marah karena dipoto tanpa izin. Adik laki-laki Farsha juga tidak suka dengan cara Viraj. Viraj justru semakin membuat Farsha jengkel. Tanpa malu-malu, Viraj mengucapkan I love you. Viraj ingin menikah dan memiliki anak bersama Farsha. Saat itu juga, Farsha pergi karena kesal. Takdir mempertemukan mereka lagi. Farsha datang menemui pamannya, Mahendra, yang merupakan bos Viraj. Bosnya menugaskan Viraj mengurus kebutuhan Farsha. Tentu saja, Viraj sangat senang. Farsha mengaku tidak ingin dicintai oleh Viraj. Farsha juga tidak percaya pada cinta dan pernikahan. Apalagi jika harus memiliki anak seperti yang diimpikan Viraj. Pengakuan Farsha cukup mengejutkan. Farsha beralasan orang tuanya sering bertengkar dan akan bercerai. Padahal dulunya mereka saling mencintai. Anak-anak pasti akan jadi korban setiap kali orang tuanya bertengkar. Viraj bisa memahami perasaan Farsha. Jika Farsha tidak mempercayai cinta, Viraj menawarkan status pertemanan. Farsha pun setuju asal tidak ada cinta-cintaan. Hubungan pertemanan mulai terjalin. Seiring intensnya kebersamaan, Farsha merasakan kenyamanan dan rasa aman. Viraj tidak segan-segan mendatangi Farsha meski sedang makan bersama pamannya. Farsha mengajak Viraj berbicara di sebuah ruangan agar tidak ketahuan pamannya. Kebetulan di sana ada gitar. Farsha mampu memainkannya dengan merdu. Farsha memang hobi dan pandai bernyanyi. Hanya saja tidak ditekuni karena dilarang ibunya. Hubungan Viraj dan Farsha semakin dekat. Viraj juga tidak melupakan karirnya. Dia sudah membeli kamera baru dengan uang yang didapatkan dari menjual gugup peliharaannya Pluto. Viraj yakin Pluto juga bahagia. Pemilik barunya orang kaya yang pasti akan lebih baik dalam merawat Pluto. Farsha tidak suka dengan kata-kata Viraj. Pluto belum tentu bahagia. Farsha sendiri tinggal di rumah besar dan harta berlimpah. Tapi buktinya Farsha tidak bahagia. Jika saya mencintaimu dan ikut denganmu, apa kamu juga akan meninggalkan saya seperti Pluto saat merasa tidak bisa merawat saya dengan baik? Kamu sangat tidak bertanggung jawab, ucap Farsha. Viraj heran dengan respon Farsha yang menyamakan dirinya dengan Pluto. Farsha semakin kesal, ngambek dan pergi. Farsha kembali ke kota asalnya di Mumbai. Telepon dan chat dari Viraj tidak mau direspon lagi. Seminggu kemudian, Viraj yang datang ke Mumbai. Tidak lupa, Viraj membawa Pluto agar Farsha berhenti dari ngambeknya. Farsha sangat senang melihat Viraj dan Pluto. Dia berlari memeluk Viraj. Ternyata dalam kengambekannya, Farsha menyimpan rindu. Farsha yang katanya tidak percaya cinta, kini sudah jatuh cinta. Kemeseraan mereka dilihat oleh ibu Farsha, Silpa. Saat itu juga, Silpa mengajak Viraj bicara di sebuah restoran. Viraj diinterogasi tentang pekerjaan dan gajinya. Farsha merasa sangat tidak nyaman dengan sikap ibunya yang materialistis. Viraj juga risih dengan pertanyaan semacam itu. Silpa justru semakin berlebihan. Viraj diminta sadar diri. Viraj dinilai tidak pantas mencintai Farsha yang berasal dari keluarga kaya raya. Tidak berhenti sampai di situ, Silpa meminta Viraj membayar makanan yang sudah mereka pesan. Viraj jadi kalang kabut. Dia izin keluar sebentar dengan alasan untuk mencari Pluto. Farsha protes karena ibunya telah mempermalukan Viraj. Silpa mengaku melakukan semua itu demi kebahagiaan Farsha. Silpa tidak ingin Farsha salah memilih pasangan. Kamu akan menderita di jalan jika menikah dengannya. Saya tidak mau pernikahanmu gagal seperti saya. Tapi setidaknya saya menangis di bunga lo, ucap Silpa. Obrolan mereka terhenti setelah Viraj masuk lagi. Viraj membayar semua tagihan dengan gajinya satu bulan. Tapi Viraj yakin setelah dirinya mendirikan studio foto, Viraj akan mampu menghasilkan uang banyak hanya dalam hitungan satu jam. Viraj mengakui dirinya orang miskin yang hanya memiliki 2 hektare sawah warisan orang tua. Tapi jika Farsha bersamanya, Viraj merasa akan bisa mengatur segalanya. Viraj pasti akan memenangkan dunia. Di hadapan ibu Farsha, Viraj mengajak Farsha menikah. Farsha yang terpesona dengan kata-kata dan kepercayaan diri Viraj langsung mengangguk setuju. Viraj memastikan mereka berdua akan hidup bahagia. Setelah itu, Viraj dan Farsha menikah tanpa kehadiran ibu Farsha. Mereka menjalani kehidupan rumah tangga dengan bahagia. Viraj terus berjuang meningkatkan karirnya sebagai fotografer. Farsha juga membantu kebutuhan ekonomi keluarga dengan menjadi penyanyi kafe. Mereka tinggal di rumah sewa yang terkadang kebanjiran. Viraj tidak tega melihat istrinya yang terbiasa bergelimang harta kini hidup serba kekurangan. Viraj memutuskan menjual tanah warisan orang tuanya yang sudah meninggal. Uang itu kemudian digunakan untuk mendirikan studio foto di Mumbai. Memiliki studio sendiri membuat perekonomian Viraj membaik. Sebuah rumah bisa dibeli untuk mereka tinggali. Viraj memenuhi janjinya untuk memenangkan dunia demi membahagiakan Farsha. Setelah tiga tahun hidup bersama, Viraj mendambakan hadirnya buah hati yang akan meramaikan rumah. Respon Farsha cukup mengejutkan. Farsha mengingatkan janji Viraj bahwa mereka hanya akan hidup berdua tanpa orang lain. Viraj berusaha memberikan pemahaman. Anak juga bukan orang lain, tapi darah daging mereka. Sayangnya Farsha memiliki pandangan berbeda. Farsha sangat takut kehadiran anak-anak akan membawa masalah. Saya tidak khawatir kita ada masalah, tapi anak-anak yang akan memiliki masalah karena kita. Anak-anak akan menderita, ucap Farsha. Viraj kecewa dengan cara berpikir Farsha. Viraj selalu melihat masa depan dengan cara positif. Tapi Farsha justru takut dengan masalah yang belum tentu terjadi. Mereka berdua bertengkar. Farsha terus-terusan nyahut. Viraj jadi tersulut emosi. Saya memang bodoh. Saya menyesal telah menikahimu. Ujar Viraj membanting pintu rumah. Sungguh pedih hati Farsha mendengar kata-kata suaminya. Viraj juga langsung sadar telah menyakiti hati Farsha. Saat itu juga Viraj kembali dan memeluk Farsha. Viraj benar-benar meminta maaf. Viraj berjanji tidak akan menuntut anak lagi. Tapi Farsha juga mengakui dirinya yang salah. Demi membuat Viraj bahagia, Farsha siap memiliki anak. Viraj, saya tidak pernah percaya cinta. Tapi kamu membuktikan saya salah. Saya juga tidak percaya pernikahan. Dan kita menikah dengan bahagia. Saya berpikir untuk tidak memiliki anak. Tapi saya yakin kamu akan membuktikan sekali lagi. Bahwa semua ketakutan saya tidak akan terjadi. Ucap Farsha. Betapa bahagianya Viraj dengan keputusan Farsha. Viraj berjanji memiliki anak akan menjadi keputusan terbaik dalam hidup mereka. Viraj dan Farsha pun kompak membuat anak. Tidak berselang lama, Farsha hamil. Setelah sekian bulan, waktu yang dinanti tiba. Farsha akan melahirkan di rumah sakit. Viraj yang sibuk dengan pekerjaannya bergegas pergi ke rumah sakit. Farsha telah melahirkan bayi perempuan. Viraj sangat tidak sabar ingin melihat bayinya. Tapi dokter Ranjan memberikan kabar buruk. Bayi itu lahir dengan kondisi fibrosis kistik. Umurnya tidak akan lama. Viraj pergi melihat bayinya di ruang inkubator. Farsha juga ada di sana dengan menahan sejuta kesedihan. Viraj, kamu sudah berjanji ini akan menjadi keputusan terbaik kita. Kamu bilang kehadiran anak akan membawa banyak kebahagiaan. Tapi kenapa ini yang terjadi? Ujar Farsha menangis histeris. Farsha sangat berduka. Dia sudah menolak memiliki anak. Tapi Viraj yang memaksa. Viraj berusaha menenangkan istrinya yang sedang frustasi itu. Putri mereka yang diberi nama Mahi masih belum bisa dibawa pulang karena harus tetap mendapat perawatan. Kondisi Mahi membuat Farsha menangis sepanjang hari. Farsha tidak mau lagi berbicara dengan Viraj. Farsha lebih memilih curhat kepada ibunya melalui telpon. Setiap kali mereka menjenguk Mahi, Farsha pasti akan semakin bersedih. Farsha sudah seperti mayat hidup. Saat pulang dari rumah sakit, Farsha mau buka mulut setelah 4 bulan tidak berbicara dengan Viraj. Tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya sangat menyakitkan hati. Farsha mengaku menyesal pernah datang ke Connor. Farsha menyesal bertemu dengan Viraj. Andekan saja waktu bisa diputar kembali, Farsha berharap tidak jatuh cinta dan tidak menikah dengan Viraj. Bahkan Farsha berharap tidak melahirkan Mahi. Cerita Viraj tentang ibu Mahi belum selesai. Mahi justru meminta ayahnya berhenti. Mahi memeluk sang ayah dengan tangisan penuh penyesalan. Mahi tidak mau lagi mendengar cerita tentang ibunya. Mahi mengajak ayahnya pulang ke rumah. Yashna jadi ikut merasa bersalah. Tapi sebelum mereka berpisah, Yashna menanyakan apa yang terjadi kepada Farsha. Viraj pun sedikit melanjutkan ceritanya. Malam itu mereka mengalami kecelakaan saat mengobrol di dalam mobil. Viraj terluka parah. Sedangkan Farsha meninggal di tempat. Cerita Viraj membuat Yashna turut berduka cita. Kesedihan itu sampai terbawa hingga pulang ke rumah. Tapi ada sesuatu yang sangat aneh. Ibu Yashna adalah ibu Farsha dalam cerita Viraj. Ternyata dan ternyata, Viraj tidak sepenuhnya menceritakan kebenaran. Foto Farsha yang ada di laptop Viraj adalah foto Yashna. Itu artinya, nama Farsha hanya fiktif dan dia masih hidup. Toko Farsha yang sebenarnya adalah Yashna sendiri. Loh, kok bisa begitu? Begini ceritanya. Setelah kecelakaan, Farsha alias Yashna dirawat di rumah sakit. Ibu Yashna, Silva melarang Viraj menjenguk istrinya. Yashna telah menderita amnesia atau hilang ingatan. Yashna telah melupakan segalanya. Sebelum kecelakaan terjadi, Yashna juga sudah ingin bercerai dengan Viraj. Oleh karena itu, Silva memohon kepada Viraj agar tidak lagi datang dalam hidup Yashna. Viraj harus membiarkan Yashna menjalani hidup bahagia. Sudah cukup Yashna menderita karena mencintai Viraj. Demi kebahagiaan Yashna, Viraj setuju untuk pergi. Viraj juga tidak ingin Yashna meneteskan air mata lagi. Viraj berjanji dirinya dan putri mereka tidak akan pernah hadir dalam hidup Yashna. Tapi takdir mempertemukan mereka lagi melalui Pluto. Ketika Pluto dibawa keluar oleh Mahi, Pluto langsung berlari karena melihat Yashna di depannya. Saat menjemput Mahi di kafe, Viraj kaget melihat orang yang bersama Mahi adalah Yashna. Viraj sempat dilema. Dia sudah berjanji untuk hilang dari hidup Yashna. Tapi Yashna yang justru masuk dalam kehidupan mereka. Momen itu sangat berat bagi Viraj. Apalagi Yashna yang amnesia memperkenalkan diri. Perasaan Viraj jadi campur aduk. Viraj terpaksa pura-pura tidak kenal dan memperlakukan Yashna seperti orang asing. Viraj tidak akan membiarkan Mahi bertemu Yashna lagi. Tapi keesokan harinya, Yashna sudah nongol di depan pintu rumah. Viraj langsung menyeret Mahi menjauh. Padahal dulunya, Yashna pernah bertahun-tahun tinggal di rumah itu. Yashna beralasan tujuannya datang karena peduli dengan Mahi. Apalagi Mahi memiliki penyakit mematikan. Viraj menegaskan bahwa Mahi akan baik-baik saja. Sejak bayi, Mahi telah difonis tidak akan bisa hidup sampai 3 tahun. Faktanya, Mahi sudah berumur 6 tahun saat ini. Yashna ingin bertemu Mahi. Viraj tidak mau mengizinkan. Mahi yang justru keluar menemui teman barunya itu. Andekan saja Mahi tahu jika Yashna adalah ibu kandungnya, entah bagaimana dia akan bersikap. Yashna ingin mengajak Mahi pergi jalan-jalan malam nanti. Yashna sudah menyiapkan kejutan. Sekali lagi, Viraj tidak memberi izin dengan alasan Mahi harus mengerjakan PR sekolah dan tidur. Mahi nyeletuk jika besok hari libur. Besok, Mahi bisa bebas jalan-jalan. Viraj tidak bisa mengelak lagi. Yashna dan Mahi sepakat untuk bertemu besok sore. Viraj berpikir untuk menggagalkan pertemuan ibu dan anak itu. Viraj akan mengajak Mahi ikut pergi ke goa untuk urusan pekerjaan. Mahi jadi sedih dengan keputusan ayahnya. Kakek Mahi, Jayaram yang mengetahui Yashna adalah ibu kandung Mahi juga menyalahkan Viraj. Tapi Viraj tetap membawa Mahi ke goa. Sementara Yashna menunggu kedatangan Mahi dari sore hingga malam di kafe. Kado untuk Mahi juga sudah disiapkan. Yashna jadi sedih karena Mahi tidak datang tanpa kabar. Besoknya Yashna memilih untuk menemui tunangannya, dokter Arvin yang dulu menangani Yashna setelah kecelakaan. Rupanya mereka sudah merencanakan pernikahan seminggu lagi. Mahi tiba-tiba menelpon menggunakan HP Justin. Yashna kaget diberitahu Mahi sedang berada di goa. Meski begitu, Yashna tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun. Yashna ingin membuat kejutan untuk Mahi. Dia rela pergi ke goa dan merayakan ulang tahun Mahi. Viraj yang sibuk dengan pemotretan cukup kaget melihat Yashna sudah bersama Mahi. Tapi tidak mungkin Viraj membubarkan acara itu. Yashna datang ke goa bersama seseorang yang dikenal oleh Viraj. Dialah Neha, adik perempuan Yashna. Viraj sedikit berbohong dalam ceritanya yang menyebut adik Farsha alias Yashna seorang laki-laki. Neha memberitahu Viraj tentang kondisi Yashna yang cukup memprihatinkan. Yashna benar-benar melupakan semuanya. Bahkan Yashna menganggap orang tua mereka belum bercerai. Yashna mengira ayahnya tinggal bersama Neha di Amerika. Komunikasi Yashna dan ayah mereka juga hanya melalui telepon. Malam harinya, Viraj merenungi permainan takdir dengan duduk di pinggir pantai. Yashna datang menemani. Yashna kembali membicarakan sosok Farsha. Viraj diminta menunjukkan foto Farsha kepada Mahi. Viraj mengaku tidak memiliki foto itu. Obrolan tentang Farsha membuat Viraj ingin pergi menghindar. Yashna masih saja mendesak. Jika foto tidak ada, minimal Viraj bisa menggambarkan bentuk Farsha. Viraj jadi jengkel. Viraj terpaksa memaparkan ciri-ciri Farsha yang bermata kecil, sering mengenakan sari, memiliki titik hitam di dahi, dan lain-lain. Betapapun Viraj merasa jengkel, kecantikan Farsha selalu mampu meluluhkan hatinya. Pujian Viraj tentang Farsha membuat Yashna ikut kesemsem. Yashna secara spontan mengecup Viraj. Sikap Yashna membuat Viraj salah tingkah dan memilih pergi. Sepertinya Yashna jatuh cinta lagi dengan Viraj. Di pagi hari, Yashna berpenampilan persis seperti Farsha dalam cerita Viraj. Tentu saja, tujuannya membuat Viraj terpesona. Kabar bahagia diterima Viraj melalui telpon. Dokter Anjan yang menangani Mahi memberitahu bahwa ada paru-paru yang cocok untuk Mahi. Viraj sangat bahagia mendengarnya. Tapi ada satu kendala utama. Keberhasilan operasi hanya 0,1% karena usia Mahi dan ketahanan tubuhnya. Tidak ada dokter yang berani mengambil resiko seperti itu. Jika dokter gagal, Mahi akan meninggal. Viraj memohon agar operasi bisa dilakukan. Viraj dan Mahi akan melawan segala rintangan. Mahi bisa bertahan hingga usia saat ini juga adalah sebuah keajaiban. Viraj sedang pusing tentang nasib Mahi. Yashna datang lagi. Tanpa malu-malu, Yashna berbicara tentang cinta. Viraj, saya menyukaimu. Apa kamu menyukai saya? Ujar Yashna. Viraj hanya terdiam tanpa merespon apapun. Suasana itu dirusak dengan kedatangan dokter Ashok yang merupakan adik dokter Arvin. Yashna diminta segera datang karena sudah disiapkan kejutan besar. Kejutan yang menunggu Yashna benar-benar mengejutkan. Ibu Yashna bersama dokter Arvin dan semua keluarga sudah datang ke goa. Mereka akan menyelenggarakan pernikahan di goa dan waktunya dipercepat. Yashna hanya diam tidak mengatakan apapun. Mahi datang seorang diri mencari Yashna. Berkali-kali, Mahi memanggil tapi tidak didengar. Ibu Yashna, Silva yang merupakan nenek Mahi, bingung dengan tingkah anak kecil di hadapannya. Mahi berlari ingin mengejar Yashna. Saat itulah, Viraj datang menghentikan Mahi. Viraj mendekat putri kesayangannya itu. Silva baru menyadari jika anak kecil di hadapannya adalah cucu kandungnya sendiri. Tapi Silva memang bukan orang baik. Dia sama sekali tidak menghampiri cucunya. Viraj tidak ingin dirinya dan Mahi mengganggu pernikahan Yashna. Viraj menelan sendiri luka, duka, dan rasa perih dalam dada. Viraj mengajak Mahi untuk pulang ke Mumbai besok pagi. Mahi sangat ingin bertemu Yashna sebelum pergi. Pagi-pagi, Mahi dan Pluto sudah pergi. Viraj kalang kabut tidak bisa menemukan Mahi. Viraj mengajak Justin mencari Mahi di lokasi pernikahan Yashna. Kedatangan Viraj dilihat oleh Ashok. Viraj dibawa ke tempat sepi. Ashok dan teman-temannya kemudian menghajar Viraj hingga babak belur. Viraj sama sekali tidak bisa melawan. Di waktu yang sama, Mahi sedang mencari-cari Yashna. Mahi gembira melihat Yashna di hadapannya. Justin yang melihat Mahi mengajak Mahi pergi. Tapi Mahi tidak mau. Mahi berlari untuk menghampiri Yashna. Langkah Mahi dihadang oleh neneknya. Si nenek jahat itu tidak membiarkan Mahi bertemu ibu kandungnya sendiri. Silpa tidak akan membiarkan Viraj dan putrinya memasuki hidup Yashna lagi. Silpa berbicara langsung dengan Mahi tentang ibunya. Justin memohon-mohon agar Silpa tidak mempocorkan rahasia. Si nenek tua itu sama sekali tidak peduli. Silpa memberitahu Mahi bahwa ibu kandungnya, Yashna, sudah melupakan Mahi. Silpa juga meminta Mahi agar melupakan ibunya. Bayangkan betapa sedih, pedih, dan hancurnya hati Mahi. Anak kecil itu hanya diam tidak mengatakan apapun. Sementara Viraj ditemui oleh calon suami Yashna, dokter Arvin. Ternyata Arvin sudah mengetahui tentang Viraj. Arvin meminta Viraj pergi jauh-jauh dari hidup Yashna. Dia sudah cukup menderita. Silahkan kamu pergi dari sini. Ucap Arvin berlalu. Justin datang membawa Mahi ke hadapan Viraj. Kali ini Viraj tidak lagi memarahi Mahi karena pergi semaunya. Viraj hanya sedih melihat putrinya berkali-kali pergi mencari orang lain. Mahi, kenapa kamu melakukan ini kepada ayah? Di mana kesalahan ayah? Apa kekurangan ayah? Apa cinta ayah tidak cukup untukmu? Ujar Viraj. Viraj benar-benar tidak bisa menahan air matanya. Mahi juga menangis. Mahi merasa sangat bersalah dan berlari memeluk ayahnya. Mahi berjanji tidak akan pernah meninggalkan ayahnya lagi. Mahi juga sudah tidak mau bertemu Yashna. Sikap Mahi membuat Viraj heran. Justin akan bicara meminta maaf kepada Viraj. Justin memberitahu tentang rahasia yang dijaga dari Mahi telah dibocorkan oleh ibu Yashna. Amarah Viraj membara. Silpa sudah sangat keterlaluan. Viraj tidak tega melihat Mahi yang terus-terusan menangis. Viraj takut semua itu berdampak pada kesehatannya. Yashna muncul bersama Pluto. Tanpa mengetahui apa yang sudah terjadi, Yashna masih saja berbicara tentang cinta. Yashna akan meninggalkan Arvin dan semua orang jika Viraj membalas cintanya. Viraj yang sedang emosi memarahi dan mempermalukan Yashna. Apa kamu tidak punya malu? Karakter macam apa ini? Kamu itu akan menikah, ucap Viraj. Kata-kata Viraj membuat Yashna sakit hati. Yashna mengadu kepada Mahi. Tapi Mahi juga tidak menginginkan Yashna. Sikap Viraj dan Mahi membuat Yashna sedih. Viraj tidak peduli dengan kesedihan Yashna. Viraj masih tidak terima tindakan ibu Yashna kepada Mahi. Si nenek tua itu justru sedang bersantai. Viraj datang mengamuk membalikan meja silva. Amarah Viraj sudah tidak terbendung lagi. Siapapun yang menghentikannya dihajar. Di hadapan semua orang, Viraj mengancam ibu Yashna untuk tidak main-main. Silahkan sakiti saya. Saya akan terima. Tapi Anda jangan coba-coba menyakiti Mahi. Ujar Viraj pergi. Viraj kemudian kembali ke Mumbai. Dalam perjalanan Mahi pingsan. Kondisinya kritis. Viraj membawa Mahi ke rumah sakit. Viraj sangat takut jika terjadi sesuatu kepada Mahi. Kakek Mahi Jayaram juga datang ke rumah sakit. Mereka semua panik. Berbeda halnya dengan Yashna yang sudah siap akan menikah. Tiba-tiba Jayaram datang menemui Yashna. Ternyata Jayaram bukanlah ayah Viraj. Tapi ayah Yashna. Jayaram tidak suka dengan keputusan Yashna yang akan menikah dengan Arvin. Padahal Yashna mencintai Viraj. Yashna mengaku mengambil keputusan itu karena Viraj dan Mahi tidak menginginkannya. Jayaram meminta Yashna tidak menyerah dalam memperjuangkan cinta. Yashna harus membuktikan dirinya lebih baik dibandingkan Farsha. Yashna, Mahi sedang dirawat di ICU. Seharusnya kamu menemani Viraj di saat-saat seperti ini. Ucap Jayaram. Ibu Yashna, Silvan datang menghampiri Yashna dan mantan suaminya itu. Tapi di hadapan Yashna, mereka tetap merahasiakan telah bercerai. Silvan meminta Yashna segera mengikuti prosesi pernikahan. Setelah bertemu ayahnya, Yashna tidak tertarik lagi melanjutkan pernikahan. Yashna meminta izin kepada Arvin untuk pergi. Melihat semua itu, Arvin tidak mungkin memaksakan kehendak. Yashna direlakan untuk pergi mengejar kebahagiaannya. Apa yang terjadi membuat Silvan semakin membenci mantan suaminya. Pernikahan Yashna gagal karena ulah Jayaram. Tapi bagi Jayaram, Yashna sudah menikah dan masih menjadi istri Viraj. Jayaram sendiri tidak seperti Silva yang egois. Mungkin karena itulah mereka sering bertengkar dan bercerai. Jayaram sangat menyayangi cucunya, Mahi. Karena itu pula, Jayaram datang ke rumah Viraj dan tinggal bersama mereka. Jayaram sangat mengagumi Viraj. Perjuangan Viraj dalam merawat Mahi tidak mudah. Demi menyembuhkan Mahi, Viraj bertemu dengan semua dokter dan mengikuti berbagai jenis seminar. Kamu tidak tahu betapa menderitanya Viraj. Dia juga harus menanggung beban melupakan wanita yang sangat dicintainya. Dengar, kita sudah gagal sebagai pasangan. Jangan sampai kita gagal sebagai orang tua. Ucap Jayaram menyadarkan Silva. Sementara Yasna dan adiknya Neha sudah sampai di rumah sakit. Viraj ditemukan sedang duduk lemas seperti orang yang tidak memiliki semangat hidup. Sekuat-kuatnya Viraj, dia juga manusia biasa. Apalagi jika itu tentang Mahi. Air mata Viraj sangat mudah menetes. Padahal baru kemarin Mahi berjanji tidak akan pernah meninggalkan ayahnya lagi. Viraj sangat takut jika terjadi sesuatu pada Mahi. Semua orang mengira Mahi bisa hidup sampai saat ini karena saya. Itu salah. Sebenarnya Mahilah yang membuat saya kuat bertahan menjalani hidup. Ucap Viraj menangis. Yasna ikut menangis dan memeluk Viraj. Yasna berusaha menguatkan Viraj. Yasna yakin tidak akan terjadi apa-apa kepada Mahi. Viraj dan Yasna kemudian menangis bersama. Tanpa diduga, Arvin dan Ashok serta teman-temannya datang ke rumah sakit. Mereka sudah siap melakukan operasi untuk Mahi. Arvin memang sakit hati dan kecewa karena pernikahannya gagal. Tapi setelah mengetahui putri Viraj, Mahi menderita fibrosis kistik. Jiwa dokternya memanggil. Arvin dan teman-temannya ingin menyelamatkan Mahi melalui operasi paru-paru. Selama ini mereka dikenal sebagai dokter terbaik India. Arvin yakin bisa menyelamatkan Mahi. Mahi akan dibawa ke ruang operasi. Kondisinya cukup memprihatinkan. Mahi sedang sekarat dan belum membuka mata. Yasna berkali-kali memanggil nama Mahi. Mungkin karena Mahi sangat merindukan sosok ibu, suara Yasna mampu membuat Mahi sadarkan diri. Bahkan Mahi menginginkan Yasna bisa tinggal bersamanya. Selamanya. Arvin dan tim kemudian mulai melakukan operasi. Mereka bekerja sepenuh hati. Semua orang menunggu dengan tegang. Terutama Viraj dan Yasna. Dalam situasi seperti itu, Yasna mengaku sangat ingin menjadi Varsha. Saya berharap bertemu denganmu di Connor. Saya berharap jatuh cinta dan menikah denganmu. Saya berharap Mahi dilahirkan untuk saya, ucap Yasna. Kata-kata Yasna membuat Viraj menarik nafas dalam-dalam. Semua ucapan Yasna berbanding terbalik dengan sebelum kecelakaan terjadi. Lalu bagaimana hasil operasi Mahi? Bisa dipastikan operasi itu berjalan lancar. Mahi sembuh total. Setelah remaja, dia menjadi penyanyi seperti ibunya, Varsha alias Yasna. Film berakhir bahagia. Sudah dulu ya, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!